Intro Hohoho, selamat datang kembali rakyat Zineshin di CinemaZee Empire Dan masih bersama gue, Mimin Zee, yang lagi-lagi gue ini bakal ngeracau Atau ngerikap kacau sebuah film yang menurut gue film ini lucu-lucu gemes sih Karena film ini mengisahkan tentang seorang dokter yang bisa berbicara dengan hewan guys Nah, jadi kalau kalian punya temen yang sifatnya kayak hewan nih Dan kalian paham bahasanya, yaudah fix Kalian sama kayak dokter ini Skip-skip By the way, film ini dibintangi oleh aktor dari Iron Man, yaitu Robert Downey Jr. Kalian mesti ngerti lah orang ini siapa Dan film ini juga disutradarai oleh Stephen Gagan By the way, gak usah lama-lama ya gengs Langsung aja yuk kita simak bersama-sama 3, 2, 1, close the door, eh? Digisakan pada zaman dahulu, di negara Inggris Hiduplah seorang dokter berbakat yang terkenal nih Karena kemampuannya yang dapat ngomong sama hewan Nah, saking terkenalnya ini dokter Ia sampai dipanggil oleh ratu dari Inggris Dan diberi sebuah tanah serta rumah untuknya serta hewan-hewannya Dan digisakan juga gengs Dokter ini mencintai seorang wanita yang bernama Lily Dan sering berpetualang bersama dan menjalin hidup yang bahagia Hingga suatu saat, Lily pergi berpetualang dan naas Nasibnya tidak mujur ketika di laut Iya, Lily tewas Nah, dokter tersebut yang patah hati pun langsung menutup Kediamannya rapat-rapat dan menjauh dari peradaban Sampai suatu saat Ada tiga orang yang sedang berburu hewan Dan ketika itu pula salah satu dari orang tersebut Atau si anak Namanya ini Stabins Yang sepertinya tidak suka berburu Seperti ayah dan saudaranya Dan ketika si Stabin ini disuruh bokapnya Untuk menembak seengkor angsa Si Stabin ini malah meleset dan malah menembak tupai Yang kita sebut aja namanya Sueb Si Sueb ini terluka Dan si Stabin ini berpikiran untuk menyelamatkan Tetapi sang ayah malah memberikannya sebuah pisau Untuk membunuh tupai tersebut Lalu guys, tiba-tiba ada seekor burung kakak tua yang bernama Polly Yang malah menyuruh si Stabin Atau si Stabin sih Eee, Stabin aja deh Mengikutinya Si Stabin pun terus mengikutinya Hingga ke kediaman dokter Doolittle Si Stabin mengetuk pintu Namun disana tidak ada respon Dan akhirnya Polly si kakak tua pun menunjukkan jalan lain Si Stabin mengikutinya Dan sampailah ia di sebuah tempat Yang banyak banget binatang Tetapi bukan di Ragunan dan di Cisarwa Tetapi di kediaman dokter Doolittle Disini guys, suasananya bener-bener indah banget Nah terus si Stabin ini bingung Ketika ia melihat seekor burung kutub Yang sedang makan buah Lalu burung kutub itu pun mengejarnya Dan si Stabin malah terjerat ke jebakan Di dalam rumah Dokter Doolittle baru bangun nih dari tidurnya Dan para hewan membantunya memakai pakaian Nah terus guys Si dokter Doolittle ini yang dandananya kacau banget Ternyata sedang bermain satur bersama seorang gorilla Yang kita sebut aja namanya Mandon ya Dan si Mandon ini kalah dalam bermain satur Dan akhirnya semua hewan yang ada di rumah tersebut Tertawa bersama-sama Lalu kesenangan pun terhenti guys Ketika Doolittle melihat seorang manusia Berada di jaring jebakan tersebut Nah terus nih Si Doolittle berkomunikasi dengan hewan-hewan Dan si Doolittle ini berkata guys Bahwa satu-satunya manusia di rumah ini kan Hanya dia seorang Dan Doolittle pesimis Dan berkata lagi bahwa ini adalah mimpi buruk Balik ke Stabin guys Stabin yang sedang terjerat Tiba-tiba kedatangan seorang anak gadis Yang gelis pisan Yang bernama Lady Rose Mereka pun akhirnya berkenalan Nah balik lagi nih ke Doolittle lagi ya Si Doolittle dan para hewan akhirnya berdiskusi Apakah mereka harus membiarkannya masuk Tetapi si Polly ini menyarankan Agar si Doolittle mempersilahkannya untuk masuk Bukannya ngebukain pintu Si Doolittle ini malah pura-pura mati guys Singkat cerita Akhirnya si Gorilla tadi yang namanya Mandon pun Membukakan pintu Dan ketika itu pula Si Mandon dan si Stabin saling kaget Dan berteriak guys Nah terus si Lady Rose ini masuk ke kediaman Doolittle Dan akhirnya bertemu dengan Doolittle dan menjelaskan Bahwa si Lady Rose ini adalah utusan Ratu Inggris Dan kondisi Ratu Inggris sekarang sedang sekarat Nah awalnya Doolittle menolak Tetapi guys para hewan-hewan menjelaskan Kalau mereka tidak menolong sang Ratu Dan jika si Ratu ini meninggal Maka kediaman dari dokter Doolittle ini Akan diminta negara dan hewan-hewan akan diusir Atau paling buruknya akan dimasukkan ke kebun binatang Nah setelah itu Doolittle pun mengiakkan hal itu Dan hewan-hewan pun bersiap-siap untuk membersihkan penampilan dokter Doolittle Agar kelihatan pantas Setelah hal itu dokter Doolittle pun menemui Lady Rose dan Stubin Dan Doolittle awalnya mengusir Stubin guys untuk pulang Tetapi si Stubin ini malah ngeyel dan ngumpet di peti tempat kereta Doolittle Balik lagi nih kita ke Doolittle ya Doolittle akhirnya mengambil belalang dan sugar glider Dan tidak lupa juga Doolittle mengambil kalung cincin pernikahan Untuk mengingat istrinya yang bernama Lily Dan berangkatlah akhirnya Doolittle berserta kawan-kawan ke istana Buckingham By the way guys si Doolittle ini ke istana mengedari burung unta loh Nah awalnya burung unta ini gak mau Tetapi tetap dipaksa sama si beruang kutub Dan akhirnya mereka bener-bener berangkat Sesampainya di istana Buckingham Lady Rose terus menyuruh tentara untuk menganggap hewan-hewan dari Doolittle Sebagai tamu negara Sedangkan Doolittle dan burung untanya ini sok-sokan ngebut guys Sampai-sampai mereka terpeleset masuk ke istana Di ruangan Sang Ratu, Dr. Mudfly sedang memamerkan pengobatan lintah kepada Lord Budgley Tetapi tiba-tiba Dr. Doolittle pun langsung datang Dan Dr. Mudfly yang melihat kedatangannya memerintahkan Untuk mengusir para hewan-hewannya guys Nah terus si Mudfly ini kaget karena kedatangan Dr. Doolittle Singkat cerita Dr. Doolittle langsung menganalisa Sang Ratu Dan anjing dari Doolittle ini langsung mengendus-ngendus Sang Ratu dan berkata Sepertinya ada yang tidak beres dengan Sang Ratu dan ada bau-bauan yang aneh Lalu Doolittle yang tahu itu mencoba untuk mewawancarai Sang Gurita Dan Sang Gurita pun berkata guys Bahwa si Ratu ini tadi meminum teh dan tiba-tiba terjatuh Nah Doolittle pun menyuruh angsanya untuk mengusir manusia-manusia yang ada di ruangan agar steril Dan Dr. Doolittle pun kembali menanyai si anjing ini ya Dan meminta penjelasan tentang bau tersebut Dan akhirnya ditariklah sebuah jawaban yang ternyata itu adalah bunga nightshade yang ada di tanah Sumatra Dan kalau si Ratu tidak diobati maka akan meninggal guys Dan Doolittle ini tiba-tiba sosoan bertanya nih tentang lukisan dan menyelundupkan belalang untuk dijadikan informan serta mata-mata Dan akhirnya Doolittle memutuskan akan melakukan perjalanan ke pulau Pohon Eden yang bisa menyembuhkan segala penyakit Tetapi pertama-tama Dr. Doolittle memberikan briefing ke Lady Rose bahwa ia tidak boleh membiarkan apapun masuk ke mulut si Ratu Dan menyarankan si anjingnya untuk menjaga Ratu Nah singkat cerita guys Saat akan berangkat lagi-lagi si Stubin ini disuruh pulang oleh si Doolittle Karena perjalanan ini sangat berbahasa Sesampainya di rumah orang tua Stubin Orang tua Stubin ini ngomongin stabil karena si Stubin ini bukan pemburu Sedangkan keluarganya ini kan keluarga pemburu Nah saat Stubin tidur tiba-tiba ada jerapah, burung, kakak tua, dan musang Yang menyelinap ke jendelanya dan mengajak Stubin untuk melakukan perjalanan Dan Stubin pun akhirnya menaiki jerapah dan lari ke pelabuhan untuk menyusul si Doolittle Tapi sayang guys, ia sudah terlambat Dan akhirnya mereka pun mencegah di jembatan Dan akhirnya dengan seluruh perjuangan serta kenekatan dari Stubin dan kawan-kawan Stubin pun berhasil masuk ke kapal Dr. Doolittle Dr. Doolittle yang melihat hal itu pun kaget Sedangkan para hewan berusaha menyelamatkan Stubin Nah lalu si Polly ini menjelaskan ke Doolittle bahwa Doolittle ini sebenarnya membutuhkan anak itu loh Doolittle yang tersentuh akhirnya menyetujui Tetapi dengan syarat bahwa si Stubin harus menjadi tukang bersih-bersihnya guys Balik ke istana ya Si Mudfly ini memperhatikan gerak-geri si Gurita guys Dan akhirnya jenderal yang kita sebut saja Jenderal Buddle atau si Usman ini datang Dan ternyata si Usman Bachelet ini punya niat yang jahat kepada ratu dan kekuasaan Inggris guys Tetapi kalem aja ya Belalang dari si Doolittle mendengar pembicaraan itu Di kapal Si Doolittle ini berlatih tinju dengan si Mandon guys Hingga waktu maghrib si Stubin melihat bahwa hewan-hewan yang lucu itu bermain kartu dan gaplek Dan para hewan-hewan juga sekarang menjadi bersahabat dengan Stubin Bahkan nih guys Stubin ini mulai bisa memahami para hewan Pada malam harinya si Doolittle pun mendengar suara dari Lily Dan seketika itu pula Doolittle ingat akan hari-hari manis saat ia masih bersama Lily Nah tiba-tiba guys si Stubin ini mengganggu lamunan Doolittle dan Doolittle pun pudo amat dan langsung pergi tidur Bagi harinya ada adegan lucu nih antara si Beruang dan si Burung Unta Si Beruang guys tiba-tiba dibangunin sama si Burung Unta Dan akhirnya Beruang dan Burung Unta ini sedikit cek cok Tetapi menurut gue si debatnya ini gemoy banget Ya karena gimana sih ya kita kan jarang banget melihat hewan-hewan yang debat Kecuali teman-teman sendiri Balik lagi balik Nah terus guys tiba-tiba datanglah sebuah kapal besar yang mendatangi kapal dari dokter Doolittle ini Dan dokter Doolittle langsung mencoba untuk menghindari kapal tersebut guys Dan saat Doolittle menggunakan teropong ternyata di kapal tersebut terlihat seseorang bernama Mudfly Nah terus guys kapal dari dokter Doolittle ini mengirim sinyal kepada Paus Dan Doolittle pun dalam baju menyelamnya memberi pesan kepada si Madon si Gorilla Bahwa ia tidak boleh takut selama dokter Doolittle ini ada di bawah air Lalu dokter Doolittle pun melompat dan akhirnya ia menyelam Dan si angsa pun melemparkan seperti ya bisa dibilang pelampunglah ke bawah air Dan si beruang pun memasukkan balon tersebut ke si Paus Ternyata guys gunanya si Paus ini adalah untuk menambah kecepatan dari kapal dokter Doolittle guys Dan akhirnya mereka pun berhasil ditarik oleh Paus tersebut Tetapi si Mudfly tidak ingin kalah Mudfly terus-terusan menembak kapal dokter Doolittle hingga si Madon ini lepas dari tali pegangannya Dan Doolittle semakin tertarik ke bawah Tetapi akhirnya berhasil ditahan oleh Stubin dan si beruang kutu Tetapi sayang guys Tiba-tiba talinya terputus dan dokter Doolittle pun tenggelam ke dalam Eits Tapi namanya pahlawan ya Mesti hidup lagi lah Doolittle pun akhirnya selamat dan gak jadi tenggelam Dan dokter Doolittle pun dengan segala kebaikannya menenangkan si Madon yang galau karena mengecewakannya Dan akhirnya tim Doolittle 1 Tim Mudfly 0 Nah terus di kapal si Mudfly ini Si Mudfly malah mempelajari seluruh makalah milik dokter Doolittle Dan semakin terobsesi ke dokter Doolittle Dan akhirnya si Mudfly dimengikuti Doolittle ke pohon pulau Eden Singkat cerita di kapal Doolittle seluruh kru sudah tertidur Dan Doolittle membangunkan si Stubin dan menyuruh Stubin untuk menyetir kapalnya Dan akhirnya Doolittle dan Stubin pun bercerita-cerita tentang pengalaman Stubin yang bisa berbahasa binatang sekarang Nah lalu si Stubin bertanya tentang pulau Pohon Eden Dan si Doolittle menjelaskan bahwa pertama-tama ia harus ke pulau yang bernama Monteverde Dan mencari jurnal milik Lily yang tahu tentang pohon ini Atau lebih tepatnya bukan mencari sih Tetapi mencuri sebuah jurnal Nah tiba-tiba guys Badai pun datang dan duar Akhirnya Doolittle pun sampai di Monteverde Tanah para bandit Dan tempat yang dulu Doolittle anggap sebagai rumah Hingga penguasa Monteverde menjadi musuhnya Sesampainya di Monteverde Doolittle pun langsung menyamar guys Dan Doolittle serta Stubin pun menyelinap ke istana Dan beruntungnya Doolittle ini masih mempunyai Ya bisa dibilang Koneksi guys Nah contohnya adalah seekor capung yang bernegosiasi dengan para semut untuk membuka sebuah pintu Dan akhirnya Si Doolittle serta si Stubin ini membuka pintu tersebut Tetapi guys Di pintu itu Ada sebuah jeruji Tetapi si Stubin ini berhasil melewatinya guys Dan saat itu pula Ia membuka pintu kamar dari Rasuli Atau Raja dari Monteverde Dan ternyata guys Kamar itu dipenuhi oleh singa-singah Tetapi tenang aja Stubin dapat melewatinya Dan akhirnya ia sampai ke sebuah ruang bawah tanah Yang penuh harta karun By the way kalian ingat capung tadi gak sih? Nah capung itu tiba-tiba polah guys Dan membangunkan singa dan membangunkan Rosuli juga Rosuli yang terbangun memanggil penjaga dan Doolittle serta Stubin pun ditangkap Dan ternyata guys Rosuli ini adalah ayah dari Lily loh Alias mertua dari Doolittle Dan Rosuli ini ketika itu marah Ia marah kepada Doolittle Karena Doolittle Lily anaknya meninggal Dan Rosuli ini pun mengambil si Stubin Dan membebaskannya Sedangkan si Doolittle tetap di sel bersama para penjaga Nah lalu nih Ada seekor kelinci yang amret yang bernama Surip ini Memanas-manasi Doolittle Dan menantang Doolittle untuk bertarung dengan Barry Si macan bengal Balik ke Stubin ini guys Stubin disini malah diajak makan dengan Rosuli guys Dan Rosuli malah menganggap Stubin ini sebagai kawanannya Nah terus si Stubin ini menyuruh si Capung Untuk mengirim pesan kepada para kru kapal Balik lagi ke Doolittle guys Nah Doolittle kan sekarang berhadapan dengan Barry guys Dan si Barry ini malah tiduran di pangkuan Doolittle Dan curhat Bahwa si Barry ini pengen banget jadi anak baik Dan Barry akhirnya merasa tertekan Nah lalu tiba-tiba guys Barry berbalik dan malah ingin memakan Doolittle Dan akhirnya pertarungan mereka pun terjadi Balik ke Capung ya guys Si Capung ini akhirnya sampai di kapal Dan memberikan kabar bahwa mereka ditangkap oleh Rosuli guys Dan akhirnya para kru pun OTW ke pulau Demi menyelamatkan Doolittle dan kawan-kawan Di sel guys Doolittle yang sedang bertarung diselamatkan oleh Polly Tetapi si Polly ini pingsan ketika ia terkena cakaran dari Harimau Dan si Mandon Yang melihatnya langsung menerobos dan menghajar si Harimau tersebut Dan akhirnya mereka pun bertarung guys Gorilla vs Macan Dan si Mandon ini berhasil menendang Barry tepat di gembilinya Dan membuat pingsan si Barry Dan akhirnya si Mandon ini berhasil lolos dari rasa takutnya Yeay Balik ke Stubin Stubin akhirnya mengambil buku Harian Lily dan Kabur guys Tetapi di tegak pelabuhan Jurnal tersebut malah direbut oleh Moodfly Nah lalu si Moodfly ini menjelaskan tentang misinya untuk menghilangkan Ratu Kerajaan Inggris Dan akan mendapat hediah karena hal itu Dan dengan kejamnya si Moodfly ini pun meledakkan kapal dari dokter Doolittle guys Lalu kembali ke istana Buckingham ya Ratu terbangun dari tidurnya Dan si Ratu merasa bahwa ajalnya mungkin sudah dekat Sungguh ngenes Balik ke Doolittle guys Di Monte Verde si Beruang dan si Burung Unta berbincang-bincang berdua guys Dan mereka bercerita tentang masa lalunya Nah terus si Doolittle ini pun mengumpulkan para hewan-hewan dan briefing Lalu tiba-tiba si Doolittle ini malah pesimis guys Karena jurnal tersebut sudah hilang Dan Doolittle memutuskan untuk membuka klinik aja deh di Pulau Monte Verde Nah terus tiba-tiba guys disini ada orang utan yang joget-joget Aduh joget-joget TikTok Enggak Dan si Doolittle pun menceritakan tentang Lily kepada si Stubin Tetapi tiba-tiba si Rosulini ini menguping dan membojokkan si Doolittle Dan mengambil sebuah parang Tetapi bukannya membunuh Rosulini ini malah menawarkan kewebasan kepada Doolittle dan kawan-kawan Dan malah memberikannya sebuah kapal Karena apa sih? Karena si Rosulini ini lebih mencintai putrinya Dan putri dari Rosulini ini Lily bahagiakan dengan Doolittle Di ruang kapal si Stubin dan Doolittle ini rapat Dan bersiap berangkat ke Pulau Pohon Eden Doolittle lalu mempelajari tentang pulau tersebut Hingga sampailah mereka di Pulau Pohon Eden Tetapi guys lagi-lagi si Mudfly ternyata sudah sampai terlebih dahulu Doolittle dan kawan-kawan pun menelusuri seluruh pulau Tetapi sayang gengs Karena tiba-tiba ada tentara yang mengikutinya Tetapi beruntungnya si Doolittle Karena Doolittle ini memegang sebuah batu Dan batu itu menyala hingga menerangi seisi goa Tetapi sayang guys Si Mudfly tiba-tiba sudah datang terlebih dahulu Dan bertanya tentang Pohon Eden tersebut Dan Doolittle menjawab tidak tahu Nah lalu si Doolittle pun memberi sinyal kepada teman-temannya Dan ketika itu pula gengs Si Mudfly pun menaruh tongkatnya ke tanah Dan tiba-tiba seluruh goa pun berwarna merah Nah ternyata lagi nih gengs Itu adalah seokor naga Ya naga itu menyamar seperti batu lah Dan naga itu menyerang mereka Doolittle dan kawan-kawan pun ngumpet Dan tiba-tiba si beruang kutub Atau kita sebut aja namanya si Yossi ya Nah si Yossi ini terkena ekor dari sang naga Dan Doolittle pun malah mengorbankan diri ke sang naga guys Dan saat Doolittle akan diserang Tiba-tiba Doolittle ini berbicara kepada sang naga guys What the fuck? Dan ternyata sang naga inilah yang menjaga pohon itu Nah dari sini Doolittle tau bahwa sang naga ini ternyata memiliki pasangan yang sudah meninggal Dan Doolittle pun sedikit curhat tentang masa lalunya Nah ketika sang naga akan membakarnya Tiba-tiba si Doolittle ini pun mengingatkan naga tersebut tentang kekasihnya Dan sang naga malah melepaskannya guys Dan naga ini diem-diem sedikit Bucin Si Doolittle merasa iba guys karena naga ini galau Dan akhirnya mencoba untuk menyembuhkannya Lalu tiba-tiba gengs Dokter Doolittle pun melakukan operasi darurat Kepada sang naga dan Doolittle menyuruh Stubin untuk membuat naga itu tenang Nah ternyata naga ini terkena sebuah penyakit atau gejala Jadi naga ini tuh gak bisa pup Dan angin-anginan karena terhimpit sisa-sisa makanan yang menumpuk Singkat cerita naga tersebut pun berhasil disembuhkan Dan si Doolittle ini memberikan tips-tips kesehatan ke naga itu Dan si Doolittle meminta buah Eden sebagai gantinya Naga tersebut pun menunjukkan pohon Eden guys Dan Doolittle dan kawan-kawan pun mengambil buah tersebut Dan di pohon ini pula akhirnya Doolittle menaruh cincin pernikahan tersebut di pohon Eden Singkat cerita gengs Di istana seluruh tabib sudah berada di ruangan sang ratu Tetapi tiba-tiba Doolittle sampai di ruangan sang ratu Dan akhirnya menyerahkan buah pohon Eden Tetapi Si Pak Batley ini malah menyuruh para tentara untuk menahannya gengs Dan pertarungan pun terjadi Doolittle melemparkan Sugar Glider itu buah Eden Dan akhirnya Sugar Glider itu pun sampai di tangan Stubin Dan memberikan buah itu Lalu Stubin pun meminumkan buah itu ke sang ratu Dan sang ratu pun terbangun dan selamat Sang ratu kaget gengs Karena kok bisa-bisanya ya banyak hewan di ruangannya By the way kalian ingat si Batley kan Nah si Batley ini mencoba untuk kabur Tetapi Doolittle menahannya Karena menurut informanya si belalang ini Bahwa Lord Batley meracuni sang ratu Dan mengungkap bahwa di kantong kanan Batley Ada sebuah nightshade Dan Lord Batley pun ditangkap Lalu sang ratu menanyai siapa si Stubin ini Dan akhirnya mereka semua berterima kasih kepada dokter Doolittle dan kawan-kawan Lalu dokter tersebut kembali ke kediaman dokter Doolittle guys By the way kediaman Doolittle sekarang menjadi keren kembali nih Dan gerbang pintu Doolittle kembali dibuka By the way si Stubin ini sekarang jadi murid Doolittle guys Dan si Doolittle membuka kliniknya kembali Dan akhirnya kata sudah film ini guys So menurut kalian gimana nih film Doolittle ini? Apakah sesuai dengan ekspektasi kalian? Dan apakah acting dari Iron Man? Robert Donnie Jr. bener-bener bagus disini? Tulis komentar kalian ya rakyat Z Nation Dan sekali lagi gue ngingetin nih Jangan lupa untuk lakukan ritual rutin ya Yaitu klik tombol subscribe Tombol like Dan tinggalkan komentar By the way terima kasih sudah menyimak Dan sampai berjumpa di konten selanjutnya Gue Minzy Mik drop and out Ciao